5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita masih belajar di tema 6 tentang cita-citaku Subtema 3 Giat Berusaha Meraih Cita-Cita Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Yuk kita simak cerita seseorang yang hampir saja gagal meraih cita-citanya Nah ini adalah Bayu Bayu Gatra Sanggiawan Bagaimana kisahnya meraih cita-cita walau nyaris putus asa Yuk kita simak bersama-sama adik-adik Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah Menari di atas rumput hijau stadion besar Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember yaitu Persit Jember Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh adik-adik Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang Dari Persit Jember, Bayu pindah ke persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON PON itu pekan olahraga nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang adik-adik Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain sepak bola Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput Setelah mulai pulih ia meningkatkan porsi latihan agar dapat mengejar ketinggalannya Nah kerja keras dan kegigihannya ini membuahkan hasil Bayu pun kembali tampil di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara Diambil dari seozan.blogspot.com Adik-adik ini tadi kisah tentang Bayu yang hampir saja putus asa untuk menerai cita-citanya Menjadi pemain sepak bola profesional karena mengalami cedera lutut yang sangat parah Tapi disini Bayu tidak putus asa Dia terus bersemangat dan dia terus tekun berlatih setelah operasi lututnya adik-adik Nah ini adik-adik ya contoh untuk kita Kalau kita ingin meraih prestasi kita mungkin kita akan pernah mengalami kegagalan Tapi ingat jangan putus asa Adik-adik disini ada diagram yang akan kita bahas bersama-sama mengenai cita-cita Bayu tadi Nah cita-cita Bayu adalah menjadi pemain sepak bola yang profesional Halangan yang dihadapi Bayu apa tadi? Halangannya yang pertama adalah mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang Lalu halangan berikutnya adalah dia setiap hari harus berjuang Menghabiskan waktu 40 menit untuk menuju tempat latihan Karena rumah dan tempat latihan itu sangat jauh Tapi disini Bayu tidak menyerah Dia memiliki sikap yang tidak mudah menyerah Dia pekerja keras dan gigih Lalu dia itu sabar dan rajin belajar Dia sabar memulihkan cedera lututnya Lalu dia rajin belajar, rajin berlatih Untuk memulihkan lututnya dan bisa bermain lagi menjadi pemain sepak bola yang profesional Nah usaha yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya adalah Yang pertama dia melakukan operasi ya Agar dapat berlari kembali Lalu dia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi gemilangnya Nah kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari kisah Bayu tadi adik-adik Nah kesimpulannya kerja keras dan kegigihan itu membuat Bayu tampil hebat di lapangan Hingga membawa timnya menjadi juara Adik-adik juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya Kegagalan itu harus kita lawannya dengan cara berlatih sehingga kita bisa meraih kesuksesan Dan meraih cita-cita kita Adik-adik tidak ada yang mustahil jika kita berusaha Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya Bagaimana dengan usaha adik-adik untuk meraih cita-cita kalian Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu itu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu Adik-adik kalian telah belajar mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi Ya selama pebelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang puisi Nah selain pelafalan, intonasi dan tekanan yang tepat Kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi Adik-adik saat kalian mendeklamasikan puisi Kalian harus memperhatikan pelafalan atau artikulasi Jadi pengucapan katanya itu harus jelas Intonasi itu tekanan tinggi redahnya nada saat kita membaca puisi Nah sekarang ditambah lagi dengan ekspresi Ekspresi itu raut wajah kita harus sesuai dengan isi puisi yang kita baca Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui makna atau isi puisi tersebut adik-adik Nah pada saat mendeklamasikan puisi Pahamilah terlebih dahulu isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh puisi tersebut Apabila puisinya itu tentang harapan dan doa Ya ekspresi wajahnya harus mendukung Misalnya saat ekspresinya itu saat kalian sedang berdoa Ya harus ekspresinya ya seperti kita berdoa kepada Tuhan Jika puisinya tentang harapan Nah ekspresi wajahmu itu menunjukkan mata yang berbinar dengan pandangan jauh menerawang Karena kan harapan itu apa yang ingin digapai nanti Apa yang diharapkan nanti Itu harapan Nah kalau puisinya tentang pengalaman yang sedih Ya ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam Seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih Bukannya malah begini adik-adik puisinya sedih Tapi ekspresi wajah kita senyum-senyum itu tidak cocok Jadi ada tiga hal yang harus kita perhatikan saat mendeklamasikan puisi Yang pertama adalah pelafalan atau artikulasi Yang kedua intonasi Yang ketiga adalah ekspresi Adik-adik kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah Itu dengan menggunakan kaca nih Kamu berdiri di depan kaca Kamu berekspresi misalnya marah bagaimana Sedih bagaimana Senang bagaimana Atau kalian bisa meminta bantuan teman kalian untuk mengamati Nah setelah itu kalian bisa menghafalkan puisi Dan menjiwai puisi tersebut Dengan menempatkan diri kalian sebagai bagian dari puisi tersebut Nah secara otomatis kalian akan mendeklamasikan puisi tersebut dengan baik Karena sudah menjiwai Menjiwai dari raut wajahnya, dari intonasinya, dari artikulasinya Sudah menjiwai tentang isi puisi tersebut Nah adik-adik setiap agama itu memiliki kekasan dan keunikannya Kekasan dan keunikannya itu dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar Coba adik-adik amati tempat ibadah di daerah kalian Lalu carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya Contohnya disini adik-adik Kak Citra punya gambar masjid Nah contoh kegiatan keagamanya apa? Contohnya adalah Untuk sholat wajib berjamaah lima waktu Untuk sholat jumat Untuk pengajian Al-Quran Ceramah kajian agama Untuk tempat pendidikan Al-Quran Pertemuan atau rapat pengurus masjid Peringatan hari-hari besar agama Islam Untuk tempat itika Buka puasa bersama Menerima dan menyalurkan zakat Infak seperti itu Ini tempat ibadah masjid ini bisa digunakan untuk kegiatan agama seperti ini Contoh yang lain adalah gereja Nah gereja itu biasanya digunakan untuk apa? Misalnya ya Menyiapkan diri untuk menyambut pesta natal ya Lalu menyambut diri manifestasi Yesus Kristus terhadap dunia dalam buku kelahirannya Untuk memperingati kamis putih atau memperingati perjamuan malam terakhir Lalu memperingati jumat agung Sabtu suci Memperingati pasca Memperingati kenaikan Yesus Nah disini juga banyak-banyak kegiatan Misalnya berlatih paduan suara gereja Lalu beribadah setiap minggunya Jadi banyak kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan di gereja Nah lalu berikutnya disini ada vihara Vihara ini adalah tempat ibadah agama Buddha Nah biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan di vihara ini Otomatis kegiatan sembahyang untuk meneladani perjuangan Buddha dalam hidupnya Nah biasanya juga untuk perayaan Waisa Waisa itu memperingati lahirnya Pangeran Sidarta Terus ada Magha Puja Lalu ada Asada Magha Puja itu mengenang peristiwa ketika Buddha itu bertemu dengan 1250 muridnya Asada itu memperingati penyampaian kotbah pertama sang Buddha Lalu di vihara ini juga ada kegiatan keagamaan Katina Itu bagi para umat awam itu berdharma kepada Biksu Lalu ada upacara Ulambana Itu bisa dilakukan di vihara Yaitu anak-anak itu mempraktekkan rasa hormat dan kasih sayangnya kepada orang tua Ini tempat ibadah dan kegiatan keagamaannya Lalu tempat ibadah agama Hindu yaitu Pura atau Pure Nah kegiatan keagamaannya apa yang dilakukan? Bisa disitu untuk sembahyang memuja Ida sang yang widi Lalu melakukan siwaratri Siwaratri itu memperingati malam abung turunnya siwa Siwa-siwa Lalu ada pagerwesi Itu untuk memuliakan Ida sang yang widiwasa Lalu melakukan nyepi untuk hari penyucian dewa-dewa Melakukan galungan atau hari kemenangan dharma Melawan adharma Kebenaran melawan kejahatan Lalu di Pura ini juga untuk acara kuningan Yaitu resepsi bagi hari galungan Lalu ada kegiatan juga tawur kesanga Yaitu mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia Jadi tempat ibadah Pura ini banyak sekali ya kegiatan keagamaan Yang bisa dilakukan di Pura Berikutnya nah ini adalah kelenteng ya adik-adik ya Nah kelenteng ini untuk umat agama kepercayaan Konghucu Nah biasanya untuk tahun baru Imlek ya Lalu acara Cap Gomeh Lalu acara Cengbeng Cengbeng itu adalah sejarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa Biasanya mereka akan beribadah dulu kelenteng adik-adik Lalu ada acara Pehcun Pehcun itu satu bentuk peringatan atau penghormatan kepada nenek moyang Lalu ada juga sembah yang Tiongciu Tiongciu adalah festival bulan atau festival kue bulan Ini merupakan hari raya panen yang biasanya juga diperingati di kelenteng Itu tadi kegiatan keagamaan dari masing-masing agama yang dilaksanakan di tempat ibadahnya Adik-adik ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia Tentu kamu telah mempelajari berbagai bagaimana umat beragama tersebut menggunakan tempat ibadahnya Nah kali ini kalian akan membuat sebuah karya seni rupa Tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase Kita sudah pelajari ya montase kemarin itu apa Nah montase merupakan karya seni yang terbuat dari berbagai foto Atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan Gambar-gambar tersebut itu bisa terdiri atas berbagai macam gambar Yang berasal dari foto, majalah, koran, tabloid Atau kalian bisa cari di internet kalian gunting-gunting nih masing-masing Lalu gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa Sehingga membuat gambar baru yang mempunyai makna tertentu Nah misalnya seperti ini ya, ini adalah contoh dari montase Ini gambar-gambar di koran, di tabloid, di gunting Lalu ditempel-tempelkan menjadi satu gambar yang baru yang memiliki makna tertentu Nah untuk membuatnya itu alat dan bahan yang diperlukan adalah pastinya kertas gambar Lalu gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah Lim kertas, gunting, alat gambar Pertama cara kerjanya adalah potong atau guntinglah gambar-gambar yang sudah disiapkan Nah kedua tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas Nah gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kalian inginkan Kalian terakhirnya bisa menyempurnakannya dengan menambahkan gambar tangan Atau menambahkan gambar-gambar yang kalian buat dengan tangan kalian Kalau disini kan misalnya ini ya Itu misalnya ada air lautnya atau langitnya Ada tanahnya itu dibuat dengan menggunakan pensil Seperti itu cara membuat montase Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa